Intro Buruh pelabuhan kendari mengabuk di ruang rapat DPRD Sulawesi Tegara. Intro Merapi luncurkan awan panas warga Cangkringan Sleman mengungsi. Presiden disuntik vaksin COVID-19 kedua hari ini. Intro Halo selamat malam pemirsa. Selain tiga informasi utama tadi, Ayus Malam juga akan hadirkan berakan informasi menarik lainnya dari dunia sepak bola dan juga mancanekan. Bersama saya Aprilia Putri inilah Ayus Malam. Selamat malam. Intro Kita awali informasi malam ini. Pemirsa rapat dengar pendapat DPRD bersama Buruh Pelabuhan Kendari Ricuh. Kericuan dipicu pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dianggap tidak berpihak pada buruh. Kericuan terjadi di ruang rapat Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara saat Komisi 3 DPRD rapat dengar pendapat bersama Buruh, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara, KSOP Kendari dan Pelindo 4 Rabu Siang. Kericuan dipicu pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinilai tidak memihak pada kepentingan buruh. Buruh menolak pemindahan pelabuhan karena bisa berdampak pada perekonomian buruh dan masyarakat sekitar pelabuhan. Jadi saya harapkan kepada pemerintah kami mengatakan khususnya para pejabat jangan sekali-kali dalam keadaan COVID-19 mengeluarkan kebijakan pada khusus yang bertalian yang publik. Dan ini akan merusak daripada marwah yang disebut dengan kofisi nyaturan proses. Sementara anggota DPRD Sulawesi Tenggara meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tepat di tengah pandemi. Saya berharap pemerintah untuk melihat situasi seperti ini apalagi di situasi COVID-19 ini yang begitu sulit mata pencaharian dan harusnya harus didorong pemerintah harus mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membangun dirinya yang ingin menciptakan lahan pekerjaan dirinya dalam rangka pembunuhan kebutuhannya. Akibat kerusuhan rapat dengar pendapat ditunda karena Kepala Dinas Perhubungan dan KSOP Kendari yang dievakuasi tidak kembali ke ruang rapat. Dari Kendari Sulawesi Tenggara Mutarudin, Ainyus, Pelaborkan. Pemeriksa eksekusi lahan di Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara berawal ricuh. Pemilik lahan mengadang alat berat yang hendak mengeksekusi lahan hak guna usaha itu. Kericuan terjadi saat eksekusi lahan warga atas hak guna usaha di Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara. Pemilik lahan menghadang alat berat yang akan mengeksekusi lahan atas keputusan pengadilan negeri Tanjung Balai. Pemilik lahan berharap haknya dikembalikan karena telah membayar pajak meski hanya memiliki surat keterangan tanah dari camat. Ketua pengadilan negeri Tanjung Balai mengatakan, ada tujuh penetapan eksekusi lahan seluas 22 hektare, namun ada satu penangguhan dengan meminta penundaan eksekusi. Dan dalam laporan dari Kepanitraan bahwa terdapat satu objek yang mana pihak itu mengajukan permohonan untuk ditangguhkan dengan alasan yang bersangkutan memiliki sertifikat dari BPN, sertifikat datang milik. Meski sempat ricu, eksekusi tetap berjalan dengan pengawalan aparat keamanan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus melaporkan. Pemeriksa Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap dua kapal ikan asing di perairan Selat Mulaka, Sumatera Utara. Penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan hingga kapal patroli KKP nyaris menabrak kapal asing yang mencoba kabur. Kejar-kejaran mengwarnai penangkapan dua kapal ikan asing berbendara Malaysia yang menangkap ikan dengan alat tangkap terlaris jenis buka troll di zona ekonomi eksklusif Indonesia perairan Selat Malaka, Sumatera Utara. Beberapa kali petugas melepaskan tembakan peringatan tapi tak dihiraukan. Kapal KMJHF 4631B berbendara Malaysia itu terus berupaya kabur. Kapal patroli Hiu 03 KKP yang mengejarnya bahkan nyaris bertabrakan saat kapal target bermanuver. Beruntung tabrakan berhasil dicegah dan kapal berbendara Malaysia itu ditangkap. Kapal ikan asing berbendara Malaysia kedua yaitu KMSLVA 4107 ditangkap oleh kapal patroli Hiu 01 di titik berbeda. Bersama dua kapal asing itu petugas menangkap tujuh anak buah kapal. Tiga orang warga negara Malaysia dan empat orang warga negara Myanmar. Mereka kemudian dibawa menuju dua lokasi yaitu pangkalan PSDKP Batam dan stasiun PSDKP Belawan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, AINews, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa Ratusan Warga Dusun Turgo, Pak Kam Peslemban, daerah istimewa Yogyakarta, mengungsi ke barak menyusul terjadinya erupsi Gunung Merapi. Mereka terpaksa mengungsi karena takut dengan aktivitas vulkanis Merapi yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Ratusan Warga Dusun Turgo, Rabu Sore diungsikan ke barak Purwobinangun, Pak Kam Seleman. Mereka diangkut dengan tiga truk belik BPPD, Satpol PP, dan Polisi. Petugas terpaksa mengungsikan warga menyusul terjadinya rentetan erupsi sepanjang hari Rabu. Total ada sekitar 150 warga yang mengungsi, mulai dari orang tua, lansia, anak-anak, wanita, hingga dewasa. Menurut Kepala BPPD Sleman Joko Suprianto, mereka yang diungsikan berasal dari dua RT di Dusun Turgo. Ya ini RT 03 dan 04 yang berjarak sekitar 6 km dari puncak gunung. Pasalnya wilayah mereka berada dekat dengan aliran Sungai Boyong yang menjadi alur awan panas Merapi. Karena dari BPTKG memberikan sinyal bahwa erupsinya lebih besar lagi. Kemudian arahnya ke Baradaya, ke arah Boyong, dan arah Kerasa. Tadi sudah, semua sudah lihat semua. Tadi sudah terjadi erupsi. Dan dimukulkan dari BPTKG nanti akan lebih besar lagi. Pak, apakah ada koordinasi dengan BPTKG terkait jarak luncur dari... Oh, iya ada. Tadi jarak luncur sekitar 2.000 meter dari puncak. BPTKG BPTKG akan membuka dapur umum dan posko kesehatan di lokasi pengungsian guna menyamin logistik pengungsi. Sementara, sejak Rabu, pukul 00.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat, terjadi sedikitnya 36 kali luncuran awan panas dari puncak Merapi dengan jarak luncur terjauh 3.000 meter ke arah Kali Kerasak dan Boyong. Sementara, status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau Siaga. Dari Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta, Heruturi Joko, AINews melaporkan. Pemirsa 12 dari 22 korban kebocoran gas beracun di Mandailing Natal, Sumatera Utara diperbolehkan pulang. Polisi masih menyelidiki kebocoran gas beracun di sumur panas bumi tersebut. 12 korban keracunan gas beracun di sumur panas bumi milik PT SMGP telah diperbolehkan pulang. Kini tinggal 10 pasien yang masih dirawat. Sudah mulai membaikkan. Membaik, ya. Waktu itu kita di lokasi juga, ya? Di lokasi yang apa-nya? Di lokasi dekat semburan itu, ya. Apa yang dirasakan waktu itu? Sesak. Sesak. Kepala berat. Waktu itu di lokasi ngapain? Bantuin keluarga. Oh, bantuin keluarga yang udah pingsan? Iya. Ibu, kakak saya juga. Jadi... Enggak sempat dirawat, kan? Tanpa kita sadari kena juga kita jadinya. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kebocoran gas jenis H2S. Ulangi? Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kebocoran gas jenis H2S dari sumur panas bumi. Polisi telah memeriksa pegawai perusahaan mulai dari manajer yang bertanggung jawab saat insiden kebocoran terjadi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, INews Melap Organ. Pemirsa kendaraan rombongan gubernur Sulawesi Barat terjebak lumpur saat mengunjungi sejumlah wilayah di Majene yang terisolir karena longsor. Gudukan tanah longsor masih menutup sebagian ruas jalan di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Akibatnya rombongan mobil gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar terjebak di lumpur dan tanah longsor. Gubernur dan rombongan dalam perjalanan membawa logistik untuk 6 desa yang sempat terisolir akibat longsor di Kecamatan Ulu Manda Kabupaten Majene. Hingga saat ini akses jalan menuju 6 desa ini masih sulit dilalui kendaraan roda 4. Sementara untuk 5 desa yang masih terisolir bantuan diselurkan dengan menggunakan sepeda motor. Kapolri Baru Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siap ikut andil dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami kembali usai cedah berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.